Iman saya bukan intervensi dari manusia, bahkan gak ada yang bisa memaksa saya menjadi seorang Kristen dan jadi seorang Muslim, gak ada yang bisa memaksa saya. Ini buktinya sekarang, gak ada yang bisa memaksa saya, gak ada yang bisa mempengaruhi saya. Ketika Yesus menyembah sesuatu yang bukan dia, yaudah Tuhan saya sama di Yesus sama, pusing amat. Saya langsung merasa lega, tenang, saya dimerdekakan dari kebingungan, dari kegelapan, menuju ke kebenaran, keterangan, kebenaran, yang bener-bener membebaskan, memerdekakan lah. Lu manusia, lu sholat. Oke. Lu mahluk Tuhan, lu sholat. Itu langsung, oh iya ya. Iman saya bukan intervensi orang lain, ini hubungan saya sama Tuhan gitu loh. Mudah amat. Selamat datang di Rukun Podcast. Sebenarnya ini tuh kebuka banget sih, dari penjelasannya Bang Coki, ternyata sedetail itu dan sekelir itu penjabaran-penjabaran dari Bible. Bahkan sampe, gini saya tanya ya, Qiblat kita dimana? Qiblat kita? Kidi Kaabah. Sebelumnya? Di Majidil Aksos sempat. Nah, itu Yerusalem kan? Nah, disitu, di Bible itu, berulang kali, ya, berulang kali diceritakan bahwa ya para Nabi menyembah, mengarah ke Bait Allah disebutnya dulu. Nah, Bait Allah itu merujuk pada itu, Majidil Aksos itu. Jadi mulai dari konsep ketuhanan, mulai dari aturan harus mengikuti Nabi, terus cara beribadah gimana, kuliner, segala macem, hubungan dengan manusia, sampai Qiblat sebenarnya ada. Nah, itulah kenapa Al-Quran sebagai pelengkap. Nah, dan kenapa juga kitab-kitab sebelumnya, kitab sebelumnya memang relate, pelengkapnya ya Al-Quran gitu ya. Emang relate. Wow, insya Allah. Emang relate. Nah, masalahnya gini, kan sudah mencoba observasi terhadap Islam, membaca Al-Quran-nya juga waktu itu? Iya lah. Untuk membaca Al-Quran tentu saya baca, walaupun terjemahan ya. Iya, iya. Saya belum bisa bahas Arab. Mungkin kita sahabat Rukun juga masih banyak yang perlu tafsir. Memang gitu kan? Iya. Banyak yang harus dipelajari, tidak semua apa yang ada di ayat itu bisa ditafsirkan kita sendiri. Iya, tentu. Kalau ditanya, apa ya, di Al-Quran itu apa yang bikin dek? Dua surat sih, yang mungkin anak-anak TK sudah tahu lah, dipelajari dari dulu. Al-Ikhlas sama Anas. Oke, kalau Al-Ikhlas mungkin umum banget ya. Umum banget. Maksudnya artinya memang situ clear dari situ, dan menjawab semua keraguan. Bagi memang umat-umat muslim juga sangat. Oke, udah jelas banget. Kalau Anas, nah Anas ini agak sedikit. Kan biasanya Al-Ikhlas gitu ya. Apa sih Anas itu isinya? Kul'a'udu bi-Robbinas. Apa tuh? Robbinas apa tuh? Tuhannya manusia. Nah, Tuhannya manusia. Saya pelajari, Yesus tuh manusia. Saya juga manusia. Mas Sikit juga manusia. Teman-teman di sini semua manusia. Punya Tuhan. Jadi Tuhannya saya sama Tuhannya Yesus sama. Karena Yesus pun bahkan di Bible lebih banyak dikatakan sebagai anak manusia. Dikatakan banyak sekali anak manusia. Bukannya menjelma sebagai manusia? Menjelma sebagai manusia. Gak ada. Gak ada. Literasi seperti itu gak ada? Gak ada menjelma sebagai manusia. Gak ada. Dia dikatakan, dan inilah anak manusia. Tapi mungkin ditulis di Bible itu di huruf gede. A. A besar. Seakan-akan. Menunjukkan kebesaran. Oh iya. Padahal secara. Secara definisi ya manusia-manusia gitu. Bahkan di dalam bahasa Yunani. Gini. Bahasa asli dari perjanjian baru. Itu adalah bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani itu gak ada huruf gede. Gak ada huruf kecil. Gak ada huruf kapital. Gak ada huruf kecil. Jadi pas di Indonesia aja nih keliatan. Wah gitu. Kata anak manusia itu. Gitu loh. Keliatan. Wah anak manusia. Padahal anak manusia secara arti ya biasa aja. Anak manusia. Saya juga anak manusia. Oh berarti rileks banget ya. Kulau Auzubiro bin Nas. Anas ya. Iya. Terus lanjutnya apa lagi? Malikin Nas. Nah rajanya? Para manusia. Raja manusia. Yesus juga manusia. Udah itu. Punya raja juga dia. Dia punya raja. Oh iya. Yang namanya Allah. Tuhan. Dia punya raja juga. Yaudah. Santai aja. Saya manusia di manusia. Sama-sama punya Tuhan. Tuhannya sama. Satu. Wah keren. Terus lanjutnya apa? Min syaril waswasil honas. Apa? Pertama. Kulau Auzubiro bin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Ilahin Nas. Apa tuh? Ilahnya manusia. Atau sesembahannya manusia. Ya. Sesembahannya manusia. Ya udah jelas. Tadi saya udah ceritain di Bible. Berarti tuh penekanannya tiga ya. Iya. Tiga ayat. Yang menurut-menurut menekankan Tuhan yang manusia. Iya. Allah. Iya. Lah. Yesus saya menyembah. Tuhan. Ya Allah menyembah. Yang disebut. Di agama saya sebelumnya disebutnya Bapak. Ya disebutnya Bapak. Tapi ya itu merujuk pada Allah. Gitu loh. Disebutnya sebagai Bapak. Ketika Yesus menyembah sesuatu yang bukan dia. Ya udah. Tuhan saya sama. Si Yesus sama. Pusing amat. Iya. Itu yang bikin. Oh. Udah lah. Yaudah Islam. Nah yaudah tuh. Disitu udah dari Bible udah kuat. Di Quran. Cukup. Dua surah itu udah bikin. Dek. Itu langsung baca di. Langsung baca di akhir ya. Ya kan. Di. Kalau di mana. Di. Di scrolling. Nemu lah langsung. Gampang lah. Di saat itu. Sudah yakin tuh. Islam menerjawabannya. Saya. Yakin. 90%. 90%. Nah. 10% nya kemana itu. Gini. Jadi. Kalau boleh. Cerita. Mengenai. Agak sedikit. Udah mau. Menjelang saya. Ya menerima. Islam itu. Jadi sebenarnya saya di masa pencarian itu. Selain saya juga. Mencari informasi dari para pendeta. Atau pastor gitu. Saya juga. Mencari dari. Saya bukan mencari sih. Tapi tiba-tiba. Nongol nih. Biasanya kita main YouTube ya. Nongol thumbnail ya. Tiba-tiba kita tahu. Tiba-tiba ada sosok namanya. Kita tahu lah. Dr. Zakir Naik. Oke. Insya Allah beliau. Iya saya nonton. Ini ngapain sini. Ini orang. Saya klik aja gitu. Tapi yang dia. Ya Masya Allah ya. Yang dia paparkan itu ya. Ya bisa saya terima. Meskipun dengan cara penyampaian dia yang agak keras. Agak tegas. Tegas. Saya kurang. Oke saya bisa terima kebeneran itu. Tapi saya ngerasa gini. Aduh nih. Orang nyala-nyalain gue doang nih. Kayaknya. Tapi bener. Saya akuin bener. Bener. Dan itu melegakan informasi itu. Tapi ngerasanya. Aduh salah lagi. Salah-salahin. Aduh disalahin lagi. Aduh digampar lagi. Oke yaudah. Terus yaudah saya berlanjut. Dalam riset itu. Ya cerita saya dulu itu. Lalu ada. Saya juga di tengah pencarian saya. Akhirnya saya ketemu. Sosok ada lah. Teman kita juga sekarang jadi teman kita. Jadi guru saya juga. Di circle kita sekarang. Namanya Ustad Agustinus Christofel Kenama. Oke. Ada Ustad. Ustad Kenama ya. Ustad Kenama. Ustad Kenama. Saya nonton. Informasinya sama kurang lebih. Informasinya sama. Tapi karena mungkin dia. Mantan apa. Yang beragama. Sebelumnya. Sebelumnya. Men-muslim. Men-muslim juga. Bicara juga. Pelayan di rumah ibadahnya juga. Jadi mungkin. Dia lebih mengerti cara berbicara. Merasa relate lah. Iya merasa relate. Saya gak ngerasa digampar disini. Saya gak ngerasa disalah-salahin. Tapi saya ngerasa dirangkul. Disambut. Disambut dengan tangan terbuka. Inilah kebenaran itu. Ya sama aja informasinya. Tapi saya lebih ngerasa nyaman aja gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mau bertemu sama dia. Sama beliau. Pada akhirnya saya mau bertemu sama beliau. Dan beliau sering menyebut-nyebut Masjid Agung Sunda Kelapa. Kalau boleh saya sebut. Dan dia. Kedahat Allah juga dulu bersyadat juga disitu. Di Masjid Agung Sunda Kelapa. Di Menteng. Yaudah saya cari. Oh yaudah saya kayaknya harus ketemu dia di tempat ini. Di masjid ini. Yaudah saya. Di hari Sabtu. Dia tuh punya jadwal di hari Sabtu. Dia pun punya jadwal di hari Sabtu. Lalu di hari Kamisnya itu. Ini di tahun 2019 nih. Di hari Kamisnya itu saya datang untuk survei. Sebagai seorang Katolik. Saya sebagai seorang Katolik. Datang nih. Kalau harus menuju ke masjid. Harus well prepared banget gitu. Secara mental gitu kan. Nggak pengen ke masjid nih. Gila. Hari Kamis saya survei dulu. Saya ke depan gerbangnya. Gerbang. Saya mikir. Yakin. Saya masuk ke kandang iblis ini. Subhanallah. Ya masih berpikir seperti itu ya. Masih ke bawah. Yakin ya. Yaudah lah. Masuk. 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 Lihat. Masjid itu biasa ya gedung. Oh biasa. Seperti pada umumnya lah. Nggak tiba-tiba saya diapain gitu. Biasa orang-orang juga kan. Orang-orang yang beraktivitas seperti biasa. Oke oke oke. Nah tiba-tiba ada seorang ibu-ibu. Yang menyeletuk. Nama. Nama. Ustadz Kainama. Wah. Ini kan hari Kamis. Padahal yang saya tahu jadwalnya itu di hari Sabtu. Jadwal kedatangan dia. Di masjid itu untuk kajian. Ini kan hari Kamis. Saya tanya ke ibu itu. Bu. Benar di sini ada. Bapak Kainama di sini. Ditanya nama dia. Lu mau syahadat ya? Enggak. Gitu. Saya bilang gitu. Enggak. Terus mau apain? Gitu kata dia. Kata ibu itu. Saya mau ngobrol doang. Saya mau beli hal. Boleh nggak? Oh yaudah boleh. Diarahkan lah saya kan. Yaudah abis itu. Alhamdulillah kita bertemu. Dan benar-benar disambut. Dengan hangat sekali. Ketika itu saya masih ketemu. Baru pertama kali kayak ngeliat. Wah ini orang yang menginspirasi saya nih. Dia ya kita sharing disitu. Kita ngobrol tentang iman gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol yang bahkan memang apa yang kita obrolin itu sama-sama aja sih yang ada di Youtube. Yang ada di informasi literasi yang saya baca. Sama-sama aja. Tapi yang saya inginkan itu saya mau bertemu langsung aja. Biar enak. Sebenarnya peyakinan juga kan. Iya. Lalu setelah itu saya disuruh datang. Itu kan hari Kamis saya disuruh datang untuk hari Sabtunya. Kamu datang lagi aja hari Sabtu. Di sini emang suka banyak kok yang itu yang ikut kajian. Walaupun non-muslim juga nggak apa-apa terbuka. Terus di sini juga emang setiap Sabtu ada prosesi pensyahadatan juga. Setiap Sabtu di situ rutin memang. Yaudah saya datang di hari Sabtu. Saya ikut kajian seperti biasa dan pulang seperti biasa. Udah nggak ada apa-apa. Lalu besok waktu depan lagi saya ikut lagi seperti biasa dan saya pulang seperti biasa. Belum itu? Belum alap tuh? Saya masih ngerasa, oh yaudah saya nerima. Objektif ya? Kritis. Nggak bisa langsung nerima dulu aja. Saya sebenarnya nggak terlalu nolak. Tapi saya tetap kritis dan saya oke nerima linear dengan apa pemikiran saya gitu. Kira-kira tiga kali lah. Tiga kali itu sampai akhirnya di tanggal 12 Oktober. Sabtu 12 Oktober 2019. Saya datang lagi ke kajian itu ke Mas Itagung Sunda Kelapa. Pada saat itu saya, ya seperti biasa dia ada prosesi pensyahadatan, lalu kajian, penguatan untuk para mu'alaf. Saya ikut sebagai seorang non-muslim di situ. Gabung-gabung aja join-joinan. Dan selesai semuanya. Semua pulang. Terus saya ditanya oleh salah satu staff di situ. Namanya Ibu Fatimah. Halo Ibu Fatimah. Dia nanya. Lu mau ngapain sih di sini? Lu sebenarnya mau masuk Islam nggak sih di sini? Itu yang nanya yang di awal bukan? Bukan ya? Itu beda. Oke. Itu beda. Karena mungkin udah tiga kali nih. Kelihatan nih orang nih. Lu ngapain sih di sini? Lu masuk Islam nggak sih di sini? Ya gimana Bu ya? Emang bisa hari ini? Saya bilang gitu. Gue bilang kayak gitu. Emang bisa sekarang hari ini? Terus diomelin. Ya bisa lah. Udah sepi sih sebenarnya. Yaudah. Alhamdulillah pada saat itu saya dibimbing. Syahadat oleh Ustaz Agusinus Christofel Kainama. Oke. Pertanyaannya nih. Ini alhamdulillah banget sebenarnya. Tapi pertanyaannya. Kan udah banyak nih observasi. Bahkan udah kajian tiga kali. Apa yang kira-kira langsung terlintas? Bisa nggak hari ini? Jadi gini. Sebenarnya udah-udah. Secara iman login aja lah. Udah nerima sih. Jadi kayak. Apa penting banget nggak sih? Secara formalitas. Oh harus duduk. Terus salaman. Terus pertanian-tangan apalah gitu. Penting banget nggak sih? Tapi kan. Ya penting nggak penting. Tapi ya akhirnya. Pentingnya tuh formalitasnya. Tapi secara keyakinan kan itu nggak penting. Iya. Secara administrasi lah mungkin ya. Kalau secara iman mah. Ya udah terima sih sebenarnya. Ya Alhamdulillah ya. Pada akhirnya secara resmi lah. Secara hitam di atas putih. Saya telah berislam gitu. Masya Allah. Itu di 2019 ya? 2019. Nah Bang. Syahadat nih. Mujud Sunda Kelapa udah ketiga kalinya. Setelah syahadat tuh gimana? Oke. Sebenarnya ada yang lupa saya ceritain. Oke oke. Sebelum proses penyahadatan itu. Dan disitu ada. Sebelum ada. Pokoknya sebelum mereka pergi deh. Nah Ustad Agustinus Kristofol kayak nama itu. Ustad kayak nama itu. Menyuruh orang yang baru syahadat tadi untuk sholat. Yaudah langsung kamu abis syahadat ini. Belajar wudhu. Oke. Terus saya juga disuruh. Oh gitu? Eh coki-coki. Kamu belajar wudhu. Lah. Saya kaget kan. Lah apaan sih? Tapi yaudah lah. Saya kan dari detik saya. Saya pertama kali datang ke sana. Pertama kali datang. Dan sebelumnya bahkan dari nonton Youtube itu. Saya udah. Respect sama kalian. Respect banget gitu. Jadi. Lu ngomong apa gue ikutin. Akhirnya wudhu tuh. Iya. Akhirnya belajar. Belajar wudhu nih. Iya. Waduh. Yaudah lah. Andepin aja dulu. Yaudah lah. Belum muslim itu. Belum muslim itu. Belajar wudhu. Yaudah. Oke. Oke. Abis itu. Udah Ustadz. Saya udah belajar nih. Terus apa lu? Lu ngapain lu? Sholat lu. Itu tepat asar banget. Tepat asar. Asar banget. Jamaah itu berarti ya. Sholat lu. Beneran ya? Belajar. Soalnya gak apa-apa. Belajar. Dia bilang kayak gini. Sholat tuh bukan masalah di KTP lu. Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Lu manusia. Lu sholat. Oke. Lu mahluk Tuhan. Lu sholat. Itu langsung. Oh. Itu langsung bikin penguat juga itu bener. Oh saya mahluk Tuhan. Bukan. Bukan. Oh saya orang Jawa. Saya orang Arab. Saya orang Cina. Saya orang Eropa. Saya orang Flores. Saya orang Papua. Itu. Cara menghadap Tuhan tuh kayak gimana. Tapi kalau lu manusia. Lu mahluk Tuhan. Ya. Lu menyembahnya dengan sholat. Lu sujud serendah-rendahnya. Itu yang saya dapet dari perkataan iseng itu. Mungkin iseng itu mulutnya. Iya. Tapi value-nya luar biasa itu. Langsung dek. Iya. Sholat. Akhirnya yaudah. Yaudah lah. Itu gitu. Ya udah. Ya udah. Ikutin. Ya sholat gitu. Meskipun ya dengan gerakan yang seadanya dah. Saat sujud. Itu dalam keadaan saya belum muslim. Saat sujud ya. Itu baru trial itu. Ngomong-ngomongnya trial ya. Kalau kata bahasa kerja sih probation gitu ya. Ngomong-ngomongnya. Ini belum premium nih. Nggak siap lagi trial. Sujud. Saya ngerasa. Saya ngerasa. Saya ngerasa kayak ada. Ini bener-bener pertama kali pengalaman spiritual. Kalau dulu. Kalau sebelumnya pengalaman ilmiah mungkin ya. Ini baru pertama kali pengalaman spiritual itu. Saya ngerasa. Saya ngerasa. Di samping saya. Di soft saya. Di sono. Memanjang. Kayak ngerasa kayak. Semua nabi ikut sujud sama saya. Semua nabi yang dulu ketika sekolah minggu. Saya diajarkan. Ada nabi-nabi itu. Ada dari nabi Adam. Nabi Nuh. Nabi Yunus. Nabi Daud. Salomo. Atau Sulaiman. Semua nabi. Sampai nabi Zakaria. Nabi Yahya. Sampai Yesus. Saya ngerasa. Semuanya. Mendukung saya. Dan berfisik sama saya. Coki. Bener kayak gitu. Bener. Gak apa-apa. Iya. Gitu. Saya ngerasa. Gak tau ya nih. Mungkin. Bener-bener merasa kayak gitu. Mungkin perasaannya. Mungkin perasaan kayak gitu. Kayak. Dulu saya dididik. Dididik untuk mengetahui. Dan mencintai tokoh-tokoh itu. Mencintai mereka. Secara pribadi. Dan saya ngerasa kayak. Iya bener seperti itu. Saya ngerasa dibilang seperti itu. Iya bener seperti itu. Lakukan seperti itu. Betul. Betul itu. Betul. Dan itu bikin saya. Ngerasa. Wah. Iya bener-bener nih. Udah dah. Udah gak bisa apa-apa lagi. Nyerah lah gue. Nyerah gue. Dan setelah itu. Setelah mereka pergi. Pada saat itu kan setelah syahadat. Itu kenapa mau hari ini juga. Mau itu. Makanya maaf ya teman-teman. Agak terlewat. Iya. Disitulah. Saya ngerasa. Wah udah nih. Udah. Ringan aja dah. Ringan aja ringan. Bener-bener ringan. Gak ada. Beban lain gak ada. Yang diragukan lagi. Setelah ibu itu bilang. Lu mau syahadat gak sih? Langsung saya bilang. Emang bisa hari ini? Sekarang bisa. Ya udah. Langsung aja gas. Masya Allah. Keren banget. Luar biasa. Masya Allah. Ya udah pada saat. Muhammad dan Rasulullah. Saya langsung merasa lega. Tenang. Saya dimerdekakan dari kebingungan. Dari kegelapan. Menuju ke kebenaran. Keterangan. Kebenaran. Yang bener-bener membebaskan. Memerdekakan lah. Udah setelah itu. Itu lah perasaannya. Kalau ditanya perasaan. Iya. Itu. Saya ngerasa. Saya gak takut apa-apa. Dan sudah menjalankan memang ini benar. Iya. Bahkan Ustadz itu kan sebelum syahadat. Dibilang-bilangin dulu. Nanti kamu ini. Nanti gini-gini. Untuk memastikan. Setelah syahadat. Juga. Nanti kamu akan ngalamin ini. Bodoh amat. Emang apa? Mati juga gue. Enek. Gak ada masalah. Jadi. Yang gak ngerasa. Bahwa nanti akan dapat suatu beban. Masalah. Akan digoyang. Akan di apa. Dapat masalah dari keluarga. Saudara. Teman. Itu semua ringan. Bahkan ketika misalnya. Teman muslim saya semuanya. Murtaad jadi Kristen. Saya kan. Insya Allah. Saya kan jadi muslim sendiri. Bodoh amat. Mengalami. Apa sih ini tuh ya? Iya. Bodoh amat. Ngapain. Iman saya bukan intervensi orang lain. Ini hubungan saya sama Tuhan. Gitu loh. Bodoh amat. Gitu loh. Tapi mencoba untuk. Ya namanya kita berhidup bersosial. Mau gak mau kan kita harus menjelaskan. Menjelaskan. Ah. Kalau untuk menjelaskan ya. Iya. Oke. Kalau ditanya untuk menjelaskan. Tentang apa nih? Tentang keislaman saya atau gimana? Iya. Tentang status keislaman. Belum. Karena saya dipesankan oleh beliau. Ustadz Kainama. Nanti dulu kalau mau kasih tau. Bertahap. Gak apa-apa. Gak usah dipaksakan untuk secepatnya. Gak usah. Apalagi ke keluarga. Sabar. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dia bilang selalu berkata seperti itu. Karena dia. Sudah lebih berpengalaman lah. Iya. Menjadi seorang. Mu'alaf. Bagaimana rasanya. Bagaimana pengalamannya. Dia berpesan kepada saya. Gak usah dipaksa. Santai aja dulu. Ya. Jangan memperpendek. Usia keislamanmu. Gitu. Katanya gitu sih. Takutnya. Karena kalau mu'alaf itu kan masih rentan. Masih baru lahir. Jadi memang harus ditumbuhkan dulu. Nah betul. Ya dipesankan seperti itu sih. Jadi ya. Saya sendiri ya. Sampai. Saya menutup informasi itu dari dunia luar. Bahkan oleh. Dari teman-teman muslim saya. Jadi keluarga saya gak ada yang tau. Saudara gak ada yang tau. Teman dekat saya gak ada yang tau. Sahabat saya gak ada yang tau. Teman jauh saya juga gak ada yang tau. Antara saya sama. Beliau doang. Dan Tuhan. Dan Tuhan. Iya. Tau-tau di masjid ada aja Bang Coki. Itu sampai berapa. Ampe 2021 kemarin sih. Dari 2019. Dari 2019 sampai 2021 akhirnya ada yang ngegepin saya lagi wudu. Dua tahun. Dua tahun. Saya belajar sholat sendiri. Di kamar kunci pintu. Tau kan mbak. Yang panduan sholat ya. Yang biasa itu. Yang tipis. Yang apa. Kertasnya kertas koran tuh. Iya betul. Ya udah tuh. Saya letakin di lantai tuh. Iya kan. Sambil baca. Sambil baca. Iya. Masya Allah. Dua tahun loh konsisten ya. Dua tahun. Nah. Terus. Untuk menghindari. Apa. Sholatnya salah. Saya biasain. Kalau misalnya. Paksain. Kalau misalnya udah ada azar. Aduh. Paksain lah. Udah ke masjid dulu. Takutnya ketinggalan jamah. Saya kagak ngerti. Kagak ngerti sholat gimana. Ya biar ikut aja gitu. Maksudnya. Yaudah kayak gitu. Cara belajarnya sih. Tapi gak tegap itu. Maksudnya kan. Di rumah. Saya cari masjid yang jauh. Dari rumah. Keluar raya dulu bentar. Keluar raya dulu. Keluar dulu bentar. Tapi lima waktu. Alhamdulillah gak ketahuan sih. Masya Allah. Itu kan sebenarnya mengonfirmasi bahwasanya. Proses keislaman itu bukan intervensi dari orang lain. Itu memang dari sendiri-sendiri. Dan dibuktikan selama usia. Dua tahun itu kan. Iman saya bukan intervensi dari manusia. Bahkan. Gak ada yang bisa memaksa saya menjadi seorang Kristen. Dan jadi seorang Muslim. Gak ada yang bisa memaksa saya. Ini buktinya sekarang. Gak ada yang bisa memaksa saya. Gak ada yang bisa mempengaruhi saya. Masya Allah. Keren banget. Jadi selama dua tahun tuh pada akhirnya mencoba untuk. Oke ini waktunya untuk. Karena kegep tadi kan. Kegep kan. Yaudah jelasin. Yang ngegep itu temen tongrohan saya sendiri. Lah. Lu ngapain sih. Terus dia marah. Lu kenapa gak kasih tau gue. Lu gak nganggep gue temen. Lah. Terserah gue lah. Iman gue. Aku masa lalu. Gitu. Lu siapa ya. Santai kali. Iman gue. Iya kan. Ini kepercayaan gue. Ini urusan gue sama Tuhan. Lu siapa. Iya kan. Yaudah itu sih yang saya bilang. Pada akhirnya ketika sudah dapet kejadian itu. Ya udahlah kali ya. Laktunya kali ya terbuka kali ya. Untuk ke semua orang gitu. Yaudah akhirnya pelan-pelan. Tapi ke orang tua belum ya. Ke pelan-pelan akhirnya temen-temen udah mulai tau. Udah mulai ada yang tau. Terus pada akhirnya di tahun 2022 tahun ini. Di awal tahun akhirnya saya terbuka sama orang tua saya. Saya bikin tiga malam lah. Tiga malam dulu untuk sebelum saya menyatakan saya seorang muslim. Saya bikin tiga, tiga, karena memang orang tua saya sama saya agak sedikit susah untuk bertemu ya. Karena kita semua bekerja kurang waktu. Beraktifitas ya. Jadi saya bikin tiga, tiga hari ya. Tiga malam lah. Saya bikin semacam kajian internal keluarga gitu. Wow. Sebelum saya mengaku saya seorang muslim. Kajiannya apa itu? Yang saya riset itu. Oke. Om mencoba untuk memberikan penjelasan secara nalar ya. Memberikan alas dulu. Tolok dulu. Sebelum akhirnya boom saya menyatakan itu. Biar gak kaget ya. Biar gak kaget. Pada akhirnya saya jelaskan itu semua based on Bible. Gak ada dari literatur lain. Dan pada akhirnya saya bilang kepada ayah ibu saya. Saya mau hidup berdasarkan apa yang sudah ada di literatur ini. Gak mau berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama, dogma. Gitu loh. Terus kata mama saya. Sebelum saya mengucapkan bahwa saya muslim ya. Orang tua saya bilang. Tapi kayaknya mama lihat sih. Ini kayak Islam ya. Oke. Makanya bang coki sendiri ya. Padahal yang saya jelasin itu. Bukan apa ya. Bukan tribitaka, weda. Ya, ya, ya. Bible. Bener-bener Bible. Tapi ketika saya buka itu semua fakta dan kebenaran semua itu semua. Dan berdasarkan literatur yang otoritas tentu dari lembaga, gereja. Dan tentu yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan itu. Maksudnya ketika saya bilang. Mak saya mau. Abang mau. Kan saya dipanggil abang ya. Saya mau hidup berdasarkan literatur ini. Saya gak mau berdasarkan agama, dogma ini. Ibu saya bilang kayak gitu. Tapi ini kayaknya kok kayak Islam ya. Nah, benar. Gak bilang kayak gitu. Gak mungkin dong. Sabar dulu, sabar. Sabar, sabar. Akhirnya besoknya. Besoknya saya udah bergejolak lah. Aduh, udahlah. Besok malamnya saya bilang. Mak, sebenarnya ini semua memang bener-bener. Ini bener-bener Islam. Dan saya ingin menjadi seorang Muslim. Yang kafah. Yang menyeluruh. Tidak ada yang saya tinggalkan. Dan saya katakan ini supaya saya bisa ber-Islam dengan benar. Gak ngerasa tertekan. Gak ngerasa takut. Gak ngerasa ngumpet-ngumpet. Gak bersembunyi gitu. Yaudah. Jadilah drama. Dan saya gak perlu menceritakan lah. Gitu. Setiap orang ada fasenya. Ada masing-masing. Setiap masing-masing. Begitu. Masya Allah. Proses penerimaan itu juga akhirnya bertahap juga. Bertahap juga. Dan Alhamdulillah sekarang ya maksudnya. Ya meskipun secara iman ya belum. Ya bagaimanapun orang tua yang mempunyai agama yang berbeda dengan saya. Tentu mengharapkan saya kembali. Tentu mengharapkan saya kembali. Mengharapkan. Mereka mengharapkan saya seiman dengan mereka. Dan sebenarnya sama. Kita gak beda. Saya dengan orang tua saya gak berbeda. Saya juga mengharapkan saya memiliki iman yang sama dengan mereka. Betul. Dengan cara yang berbeda. Gak beda kok. Keinginan kita gak beda. Masalah keyakinan di atasnya. Benar. Tapi walaupun juga Islam kan juga mengajarkan untuk biru waliday. Berbicara dengan baik kepada orang tua. Tentunya juga ya. Itu juga salah satu proses yang memang harus dijalankan. Meskipun berbeda keyakinan. Kita kan tidak lintas keyakinan. Apalagi kita secara budaya timur orang Indonesia. Gini yang saya sadari dan yang diajarkan oleh guru saya adalah ketika saya menjadi seorang muslim. Saya dipaksa dua kali untuk berbakti sama orang tua saya. Jadi gak ada alasan untuk saya jadi seorang muslim. Orang tua saya beda iman sama saya. Saya jadi ninggalin. Jadi cuekin. Gak ada alasan. Gak ada mandunan orang tua ya. Gak ada. Emang di Quran dan Hadis diajarin hormatin orang tua kalau seagama doang? Kan enggak. Gak ada urusan. Yang penting itu orang tua hormatin. Iya kan. Kan niatnya untuk karena Allah itu. Kan karena instruksi. Bukan karena orang tua baik sama kita. Bukan. Kita hormatin orang tua. Kita hargai. Kita sayangi orang tua. Itu bukan karena orang tua dulu nyusuin kita. Bukan. Bukan karena orang tua nyusuin kita. Bukan karena orang tua nafkahin kita. Bukan karena orang tua didik kita. Bukan. Kan instruksi. Disuruh. Gitu loh. Jadi gak ada alasan. Gak ada alasan. Itu sih. Bahkan Nabi juga kan mengajarkan yang sama. Iya. Ini sebenarnya bukan podcast. Apa itu? Kajian. Iya. Anda nih sebenarnya ustadz ya jangan-jangan ini. Saya adalah. Aduh ustadz. Bercanda. Berat-berat. Tapi benar bang. Bang bang. Jadi obrolannya itu clear banget sebenarnya. Dari kita itu merujuk kepada kitab suci kita. Jadi mungkin sahabat rukun juga. Yang penontonnya sahabat rukun yang muslim. Yang non muslim juga. Alangkah baiknya. Jika kita merasa ragu. Terhadap segala sesuatu. Dirujuk kitab sucinya. Iya. Betul. Yang Al-Quran. Yang muslim Al-Quran. Iya. Yang non muslim. Mungkin yang Kristen ya. Yang Katolik juga silahkan. Bible. Bible ya. Dan itu juga akan merujuk hal yang sama juga. Semua ilmu di dunia ini. Muaranya. Muaranya itu sumbernya ya. Itu Quran. Semua ilmu. Bukan filsafat. Bukan. Bahkan filsafat itu kan. Filsafat itu kan apa. Ilmu berpikir ya. Iya. Kan berpikir juga disuruh di dalam Quran. Disuruh berpikir banyak sih itu. Wah itu sebenarnya lebih luar biasa sih. Iya kan. Apakah kamu tidak berpikir. Jadi ada orang ya. Mungkin orang liberal ya. Yang mengatakan. Bukan Quran. Apaan sih. Quran tuh. Buku apaan tuh. Filsafat. Sumber segala ilmu. Apaan. Quran. Justru gara-gara Quran. Nyuruh lu berpikir. Adalah ilmu filsafat gitu. Terbalik bos. Sebenarnya juga. Ayat-ayat itu ketika ada histori. Ada penegasan. Lalu pasti ada pertanyaan disitu. Iya. Pertanyaan penegasan. Apakah kamu tidak berpikir. Apakah kamu tidak bersyukur. Masya Allah. Makanya. Iya bener juga sih yang Mas Sikit bilang. Pelajari lah dari sumbernya gitu. Ya. Insya Allah sih. Ya ujung-ujungnya sih ketemunya kebenaran. Islam sih. Terus. Ketika sudah menjadi suara mu'alaf. Dan sekarang menjadi suara muslim ya. Bagaimana pandangan Bang Coki sendiri. Terkait. Islamnya sendiri. Mungkin yang tadinya buruk gitu ya. Ya udah gak ada lah. Sama sekali udah gak ada. Ya ini. Islam ini bukan label. Yang saya pahami sekarang. Bukan label. Bukan sebuah merek. Atau bukan sebuah apa ya. Berbeda lah. Bahkan saya agak terganggu kalau dibilang. Maaf ya. Mungkin agak kontroversial. Dibilang sebagai agama. Karena agama ini sebenarnya. A ini sebenarnya artinya tidak. Seperti amoral, asusila. Kan itu artinya tidak ya. Tidak bermolar, tidak bersusila. Agama. Agama ini kan sebenarnya kacau. Jadi agama tidak kacau. Artinya keteraturan. Islam lebih dari sekedar keteraturan. Beda. Lebih-lebih agung. Jadi kalau dikatakan sekejar agama. Dan dijajarkan dengan kekatolikan, kekristenan, Hindu. Udah. Kayaknya kita mendiskreditkan. Tapi gak apa-apa lah yaudah. Gak apa-apa lah. Secara formal akademik. Secara administratif. Silahkan gunakan terminologi itu. Gak apa-apa. Tapi yang saya anggap Islam ini adalah. Sebuah kegiatan. Sebuah aktivitas. Berserah diri. Udah itu aja. Gak ada yang lain. Udah itu aja. Berserah diri ya. Udah itu aja. Jadi bukan golongan, label, kaum. Bukan kaum. Kaum mah. Lebih kecil lagi. Kaum kan kayak Bani Israel. Kayak orang Jawa. Itu kan kaum. Jadi bagi Bang Coki itu. Jangan mengecilkan definisi dari Islam sendiri. Iya. Ada kan yang mengatakan orang-orang liberal atau saudara-saudara kita yang lain. Apaan sih Islam itu budaya Arab? Capek. Capek, capek, capek. Kayak suruh baca Al-Quran lagi deh kan. Bukan. Ah, udah lah. Kita bahas di podcast selanjutnya. Ada warna Jiyan. Islam Arab. Gak, 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 gak. Masya Allah, Masya Allah. Nah nih Bang Coki. Boleh gak kasih aja saran buat nasihat lah. Bukan nasihat juga. Kalau nasihat kan cenderung kita tuh lebih tinggi. Iya, iya. Lebih dewasa. Mungkin sharing aja ya. Buat sahabat rukun gitu. Baik itu yang memang penonton kita muslim maupun non-muslim. Bagaimana menurut Bang Coki Islam dan kehidupan? Islam dan kehidupan? Kalau untuk mungkin untuk yang non-muslim kali ya. Teman-teman dari saudaraku yang sangat saya kasihi, sangat saya hormati, saya sayangi dengan sangat penuh kasih sayang benar-benar. Ya, gak bohong. Islam itu, kalau kalian mau mengenal Islam, benar-benar secara ilmiah ya bahasanya, pelajari dari data primer. Jangan dari data sekunder atau data yang lain. Pelajari dari sumber aslinya, pelajari dari Islam itu sendiri. Ketahui dari, walaupun Anda ingin mencari kelemahan dari Islam atau kesalahan dari Islam, pelajari dari sumbernya. Silahkan, gak apa-apa. Silahkan, gak apa-apa. Nah, soal kehidupan, Islam itu bagi kami adalah arah ya, jalan, jalan kehidupan. Jadi mungkin teman-teman masih memandang Islam itu adalah golongan, kami itu golongan yang harus berpakaian seperti ini, harus berpenampilan seperti ini, seperti itu, harus berlaku seperti ini. enggak, Islam itu adalah bagaimana cara kami hidup, bukan bagaimana cara kami harus membedakan dengan kalian, bukan. Jadi anggap, pandanglah kami sebagaimana secara objektif gitu loh, sebagaimana apa adanya, gitu loh. Itu loh kalau soal Islam dan kehidupan. Dan untuk Muslim ya, untuk Muslim, mengenai Islam, banyak, sayangnya masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, seiman yang belum memahami Islam ini sebagai jalan yang memang itu langsung dari Tuhan dan pasti kompatibel untuk manusia. Iya. Masih ada yang berpikir, oh masa sih, oh masa sih, gitu, masa sih masih relevan dengan kehidupan jaman sekarang. Gini, oke untuk teman-teman yang Muslim, silahkan pelajari, silahkan pelajari kembali yang mungkin kalian ngeremehkan, oh ngapain sih belajar agama lagi, itu kan pelajaran saya waktu ESD, TK, pelajari aja enggak apa-apa. Gak apa-apa iseng waktu luang kalian, pelajarin lagi Quran-nya, pelajari lagi hadisnya, pelajari lagi mungkin sejarah, mungkin si roh, gitu. Silahkan pelajari lagi deh. Nanti kalian akan ketemukan bahwa Islam itu pasti dan benar-benar relevan untuk namanya, untuk sepanjang zaman, sepanjang masa, pasti relevan untuk manusia. Karena Allah yang desain, Islam itu Allah yang desain sebagai way, sebagai jalan yang digunakan manusia, gitu loh. Dan pesan saya untuk, kalau boleh saya berpesan ya pada teman-teman Muslim, ayolah kita jadi duta bagi Islam itu, untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum bisa menerima Islam. Dengan cara apa? Ya udah, berislamlah secara kafah, dengan baik, simple, sederhana, gak berlebihan, gak kurang, gak lebay, gak kurang. Udah itu aja, ya. Kita lemah-lembut, ya. Kita terbuka sama teman-teman kita yang tidak sakida dengan kita, ya. Kalau dia bertanya, silahkan dijawab dengan baik. Atau kalau bisa, ya. Kalau misalnya kalian belum menemuin jawaban yang baik, kalian belajar dulu, tanya dulu. Ya, mungkin ya kalian bilang, wah capek ah, ngorbanin waktu, gitu. Ya itu kan amal kalian. Kalian sendiri akan dapat hadiahnya nanti, gitu loh. Gitu sih pesan-pesan saya kalau untuk yang Muslim ya. Kalau yang untuk non-Muslim mungkin ya, pesan. Teman-teman, untuk yang non-Muslim yang belum bisa menerima Islam, carilah kebenaran itu. Berdoa lah, berdoa. Minta untuk petunjuk, minta petunjuk dari Tuhan. Minta jalan yang lurus, jalan yang benar-benar melegakan, memerdekakan kalian dari kegelapan. Memerdekakan kalian dari kebingungan. Dan insya Allah kalian akan bebas dari ratap dan kertak gigi. Dari kegelapan. Gitu loh. Dan ingat lagi gitu loh, bahwa yang kalian cintai itu sebenarnya siapa sih? Yang kalian sembah itu sebenarnya harusnya siapa sih? Kenalilah lebih dalam lagi. Udah itu aja sih. Semoga teman-teman yang belum bisa menerima Islam dapat mendapatkan hidayah dari Allah. Dan yang teman-teman kita yang sudah Muslim, Allah juga tetap berikan hidayah untuk kembali lagi dapat berislam. Dengan sepenuhnya, sepenuhnya gak tanggung-tanggung. Karena ya jangan jadi Muslim yang nanggung lah. Gitu. Dan supaya juga kalian bisa menjadi duta bagi Islam, bagi teman-teman kita yang lain. Dan Islam itu mencintai Yesus. Iya. Mencintai, gak ada meninggalin, gak ada. Kita tuh gak anti ninggal-ninggalin. Termasuk Bang Coki sendiri. Nggak, gak di tinggal-ninggalin. Ngapain di tinggalin? Orang bener kok. Iya kan? Orang bener ngapain ditinggalin? Masya Allah. Keren. Waduh. Sebenarnya ini mau panjang nih bahasnya. Cuma nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Waduh. Kita bahas dan kajiannya juga. Waduh. Masya Allah. Bang Coki, terima kasih banyak. Syukran Kasiron yang sudah berkenan sharing bersama sahabat ruku. Alhamdulillah. Insya Allah, kita niatkan sharing di podcast ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita. Bagi sahabat rukun semua juga. Yang kita tidak tahu kan di mana muara dari informasi ini sampai. Tapi kan kita berharap ini menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Dan kita menjadi anak soleh mendoakan orang tua gitu. Amin. Insya Allah. Makasih Bang Coki buat sahabat rukun. Terima kasih banyak telah menonton hingga detik ini. Dan jangan lupa untuk subscribe tentunya. Biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren seperti Bang Coki ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan di-share juga di sahabat rukun lainnya. Thank you Bang Coki. Ya, sama-sama. Insya Allah. Nanti kita silatuh alhamdulillah kembali. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Terima kasih. Terima kasih.